Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Pemirsa mungkin suara saya sedikit beda. Bukan karena saya style suara saya di mixer ataupun dan lain sebagainya. Tapi saya pakai mikrofon Lewit MTP250DM. Kebetulan saya mencobanya bagaimana suara saya dibandingkan seperti biasanya mungkin pemirsa yang bisa menilai. Mudah-mudahan ada perbedaan. Kali ini apa yang akan kita pelajari adalah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana Pak kalau AES-EBU itu menggunakan kabel mic biasa? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, kali ini kita akan bandingkan 4 buah kabel. Yang pertama kita akan coba kabel sejuta umat. Yaitu ada Canary L2T2S. Dan juga saya nanti akan pakai kabel UTP. Belden Data Twist. Kemudian ada Sommer. Ini warna biru. Binary. 781. Kemudian ada lagi Tasker C801. Baik. Untuk tidak berlama-lama kita akan coba dulu penantang yang pertama yaitu Canary L2T2S. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Binary L2T2S. Baik. Saya hanya ingin menonton! Binary L2T2S. Binary L2T2S. Baik. Saya ingin menonton! Binary L2T2S. Baik. Kita coba yang berikutnya. Binary L2T2S. Ini adalah penantang berikutnya. Belden Data Twist Don't forget this moment Cause it might be our last Don't worry about the future Baby, don't play out the past So just live in a moment and enjoy it all I'm right here, baby, if you want to fall Catch me and hold me and don't let me fall Let you set me free and break down the wall Catch me home tonight Baik, itulah dia Belden Data Twist Sekarang kita akan coba Somer Somer Binary Inilah dia Somer Binary Let's go Send me to the channel See you later We'll see you later Bye 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 selamat menikmati demikian sommer yang terakhir adalah tasker ini daripada ketuker nah ini tasker ini tasker C801 baik tasker maupun sommer adalah kabel ASEBU selamat menikmati selamat menikmati demikian tasker C801 kalau pemirsa bisa melihat bahwa saya mengeluarkan suara dengan menggunakan USB di sini kemana USB tersebut di sini ada sebuah USB converter ke SPDF kemudian kalau kita perhatikan di belakang alat ini ini adalah Behringer Ultramatch SPDF masuk dirubah jadi ASEBU dan ASEBU ini yang masuk ke DBX360 tadi output nomor 2 saya pergunakan untuk keluarnya suara menuju mixer nah kalau untuk meyakinkan pemirsa coba kita putar ke depan kita lihat bahwa semuanya ini setelannya sudah benar kalau pemirsa bisa lihat di sini masuknya 48 samplingnya dalam 48 ya kemudian dikeluarkan saya set di sini 96 kilohertz dan 24 bit itu yang bisa diterima oleh manajemen lalu kita seperti biasa kita cek di sini dulu ya inputnya demikian yang nomor 6 yang jalan seperti di video sebelumnya saya tidak perlu jelaskan lagi tapi untuk meyakinkan pemirsa ini semua 0 semua juga 0 kemudian pada bagian crossover saya mengambil yang channel 2 ini juga flat seperti pada video sebelumnya ini pun juga off EQ nya kemudian ini juga tidak digunakan dan ini maaf delay nya juga tidak digunakan walaupun ada nilai nya apa kesimpulan kita pemirsa oh satu lagi sebelum kita menyimpulkan mixer juga ini yang dari manajemen output 2 tadi kemudian seperti biasa ini adalah soundcard yang menuju ke kamera mari kita mari kita simpulkan pemirsa jadilah kreatif bahwa jika tidak mampu atau tidak ada kabel ISEBU yang bermerek pemirsa bisa pakai kabel UTP saya saya buka supaya bisa lihat sedikit dalamnya beginilah saya menyoldernya jadi hanya dua kabel saja yang dipakai sebab ada yang bertanya disoldernya seperti apa pak inilah cara menyoldernya seperti ini jadi hanya dua kabel yang dipakai pemirsa demikian saya kira mengenai kualitas dan lain sebagainya pemirsa bisa bandingkan sendiri namun jadilah kreatif Indonesia harus kreatif dan harus lebih maju lagi dalam berpikir dalam mencerna sesuatu demikian dari saya sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia